Masih kurang semangat, Shalom Tiberias Apa kabarnya? Banyak berkat Banyak bujizah Banyak puasa Banyak keping Yuk kasih salam dulu karena dikirimu jumpai Yang lima dua tiga orang keadaan selamat datang Selamat beribadah, Yesus mengasihi, Yesus memberkati setiap kehidupan kita Haleluya Baiklah tema atau judul khotbah kita hari ini berbicara tentang Mencintai firman Tuhan Apa tema khotbah kita hari ini? Mencintai firman Tuhan Nah kenapa saya membawakan tema ini? Supaya saudara semakin hari mencintai firman Tuhan Supaya saudara semakin yaitu rajin bacaan kita Nah Bapak Ibu kalau kita mau jujur Tidak sedikit banyak orang Kristen kita jumpai belum mencintai firman Tuhan Belum ya rajin baca hal kita Belum menjadikan firman Tuhan kesukaan satu-satunya dalam kehidupannya Tetapi ada begitu banyak orang Kristen hari-hari ini Lebih yang mengutamakan yang namanya makanan-makanan jasmani Lebih mengutamakan yang namanya misalkan ya film-filmnya Apalagi yang terbaru hari-hari ini saudara Ya tentu tidak akan pernah kelewatan untuk menonton hal tersebut Nah Bapak Ibu bukan berarti kita Saya mengarang saudara untuk makan makanan jasmani Mencintai makanan makanan jasmani Sangat boleh, sangat boleh Tetapi yang paling utama dalam minyak saudara adalah Anda dan saya harus mencintai yang namanya firman Tuhan Katakan amin Hari ini kita belajar dari masmur daud Masmur pasal yang pertama Ayat satu sampai dengan ayat yang kedua Bukan kita bersaudara Ambil catatan saudara Kita akan sama-sama baca Yang sudah dapat dikatakan Kuji Tuhan Orang semangat Lagi kita katakan Orang yang kesukaannya adalah firman Tuhan Orang tersebut dikatakan berbahagia Nah tau gak saudara ke bawah 73% Kitab ini Kitab masmur ini ditulis oleh daud Tetapi berapa persen kemudian Kitab ini Ini ditulis oleh teman-temannya Misalkan Salomo, Musa, Bahkan Danikora, Asap, dan sebagainya Harus diirinya namanya dengan alat musik Tapi alat musik pada zaman itu Berbeda dengan alat musik zaman sekarang Kalau dulu ada Rebala Apalagi alat musik zaman dulu Kecapi Ya kan Seluri Kalau alat musik zaman now itu Udah canggih Ya kalau saudara melihat Ghibur Drang Kita Dan yang sebagainya Makanya saudara kalau melihat saya Suka Kotba hari-hari ini Diirinin dengan yang namanya Alat musik Kenapa demikian? Supaya Kita sedang mengundang hadirat Tuhan Supaya roh saudara Konek di dalam Supaya saudara Rohnya tidak mantuk Makanya orang tidak Banyak tidak memahami Dan tidak mengerti Saya memberi pesan kepada saudara Ketika saudara berdoa Salam saya Salam saya Walaupun saudara Tidak bisa bermain musik Minimal saudara berdoa Menyanyi Menumbah Mengangkat suara Jangan di dalam hati Karena iblis itu pinter Setelah juga Ponggung pagi deh Ponggung pagi Dua dah mati Gak nyampe Sebelum menit Saya yakin Langsung Tidur dalam hadirat Tuhan Itu benar Pak Itu patahnya itu Makanya Kita mengatakan Iman timbul dari Tenggara 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 Saya Dulu Saya Waktu saya ingat Waktu saya Zaman-zaman saya dulu kuliah Saya mau Jadi dalam Satu lantai itu kan Ada kamar-kamar Jadi satu lantai itu bisa Ada 10 kamar Nah di sebelah saya Ya Ada orang yang agak-agak bawel di kita Nah Saya biasanya itu suka bangun pagi Jam 4 saya dulu bangun Ini dulu masa-masa waktu saya montrak dulu Jam 4 bangun saya Saya dulu Dan kita Bayangkan kalau orang batak Dari satu lantai Rasa-rasa satu ERT Kedenangan Itu kami Jadi bapak-ibu Ketika saya nyanyi Pujian penyembahan Udah terhanyu Dalam hadirat Tuhan Itu tetangga-tetangga Satu kamar saya Itu udah mulai Kedera-kedera pintu Woy 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 Kan tetangga-tetangga saya Kan gak semua Kristen Saya itu kalau udah penyembahan Suaranya bisa saat 15 ERT Itu kedengaran bapaknya Bener apalagi main kita Itu senar kita bisa putus Makanya tergantung senarnya juga Makanya kalau senar-senar yang murahan Itu gampang udah putus Aneh sih saya berawa Saya kalau udah main kita Hanya gitu Bisa-bisa berjam-jam menyembah Tuhan Nah setelah itu Ini yang disampaikan oleh siapa Masmur Daud Karena sangking kecintaannya Sebagai Daud Dia cinta kepada halanya Makanya bapak ibu Masmur ini ditulis Arti masmur tadi dikatakan Nyanyian, ujian Atau doa Nah menarik sekali Kita akan melihat Ada tiga hal yang dapat kita pelajari Ciri-ciri orang Yang mencintai firman Tuhan Yang pertama Ayat 1 Sama-sama kita baca dua Tiga Berbahagialah Orang yang tidak berjalan Menurut nasihat orang Yang tidak berdiri di jalan Orang berdosa Disana ada kata berbahagia Lalu kemudian ada orang pasif Jadi yang pertama Ciri-ciri orang yang mencintai firman Tuhan Mereka tidak berjalan Menurut nasihat orang pasif Tentu Daud punya tujuan Punya maksud Menulis Masmur ini Apa maksudnya Supaya Bangsa Israel Para pendengarnya Mereka menjaga Yang namanya Pergaulan mereka Benar-benar dikatakan oleh Rasul Paulus Pergaulan yang buruk Merusak kebiasaannya Pakku Pergaulan saudara Menentukan masa depan saudara Pergaulan saudara Menentukan karir saudara Pergaulan saudara Akan menentukan yang namanya Masa depan saudara Akan menjadi lebih baik lagi Atau tidak menjadi lebih baik lagi Jadi ada Tiga Berbicara tentang Mempengaruhi pergaulan saudara Yang pertama keluarga Yang kedua Lingkungan Lingkungan Tempat tinggal saudara Yang ketiga Studi Atau tempat pekerjaan Jadi yang paling besar adalah Pengaruhnya adalah Keluarga Nah sebab itu Pesan saya Saya setengah amat Tuhan Bagi kita Para orang tua Didiklah anakku Dari sekarang Bagaimana mereka bisa Mengenal Tuhan Dengan Tuhan Siapakah itu orang berbahagia Siapakah itu orang pasif Orang berbahagia adalah Orang yang kesukaannya Ialah Taurat Tuhan Sedangkan Merenungkan firman Tuhan Siang dan malam Tetapi orang pasif adalah Orang yang mengerti firman Tuhan Tetapi belum menjadi Pelaku firman Tuhan Dan orang pasif adalah Orang sombong Yang suka mencari Kesalahan orang 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 Wah Musi Pleadernya Penyembahannya Ngarik ini Lalu kena Angkot tarik Wah Hadiratnya Nggak masuk Pengusiknya Kurang bagus Kurang Ngalir Sungai Ciliom Ngalir itu orang pasik jadi orang pasik itu biasanya suka mengabaikan kebenaran firma Tuhan tetapi orang benar bergaul dekat dengan dengan Allah jangan menjadi orang-orang pasik kambang kita sadari banyak orang bisa menjadi orang pasik tidak sesuai dengan kenyataan makanya sampai sekarang saya pendeta banyak itu nanti kita akan lihat tidak semua orang bergesen yang ibadah masesi karakternya tetapi orang yang menghidupi firman Tuhan melakukannya maka karakternya akan berubah makanya banyak orang yang sedihkan kalau udah tegur kan dia bilang anjing kembali ke rumah Rasul Yesus bambi kembali ke rumah itu artinya bahwa banyak orang Kristen nih yang belum menjadi pelaku firman Tuhan makanya untuk oleh sebab itu pemasku hindari orang-orang pasik yang tidak mengerti firman Tuhan yang tidak menjadi pelaku firman Tuhan tahunya bosip mulu kerjaannya tanya komplen mulu kerjaannya protes mulu kerjaannya tapi dia tidak melihat kepada diri pribadinya sendiri siapa dirinya sesungguhnya kita orang pasik tapi orang benar orang berbahagia yang melakukan pelaku firman Tuhan adalah orang-orang yang selalu mulunya dicaga dia selalu pembawa damai pembawa kasih itu yang pertama yang kedua di ayat 1b selanjutnya dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemok jadi yang kedua ciri-cirinya adalah orang yang mencintai firman Tuhan yaitu mereka tidak duduk dalam kumpulan pencemok apa itu pak kumpulan pencemok kata kumpulan pencemok 19 kali disebutkan dalam antikab dalam bahasa ibrani dikatakan los yang artinya secara aktif mengecek menghina orang lain atau suka memperbalikan fakta dan suka fitnah orang lain itu sama juga orang seperti gosip sudah tahu singkatan gosip apa semakin digosok makin sing dan itu semakin digosok makin sing jangan suka mengecek orang lain jangan suka fitnah orang lain karena pepatah dunia mengatakan fitnah lebih kecam daripada salam yang begini dalam amsam 2019 selamat ikutnya sama-sama kita baca dua tiga siapa bergaul dengan pemfitnah membuka rahasia karena itu jangan bergaul dengan orang yang bocor mulutnya saya kalau melihat yang banyak jemaat Tuhan yang suka duduk dalam kumpulan-kumpulan mencunggu suka-suka orang yang ngusip aja kerjaan kamu tahu gak dia sambil ngomong orang itu ngunjungnya panjang kamu tahu gak itu suaminya situ suaminya jadi jemaat karena sebab itu Bapak Ibu, ya, jangan berdua dengan orang-orang yang bocor dulu makanya banyak sekarang anak-anak muda, ya, kadang ngalah ya, bukan hanya saja mulutnya yang bocor, gitu tapi tingkah lakunya, perilakunya tidak sesuai dengan, ya, firman Tuhan kami ini para pendeta Bapak Ibu ya, janganlah dibawa dalam setiap pencobaan kenapa saya katakan, ya, ya, mohon maafi anak-anak muda, anak-anak muda disini, ya pakaian-pakaian yang kurang bahan, pakai roh, terus pakai begini-begini itu yang kurang-kurang bahan lalu duduk di depan, angkat kaki begini, terus pendeta kotba, kan pendeta masih lihat dong gak mungkin bilang, saudara-saudara, firman Tuhan hari ini, berkata, ya, kan, benar gak? iya apalagi bajunya versi mending, 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 putih mending bulu kepeknya dicukur, mending, mending, mending mending, mending sekarang kan banyak anak-anak muda ya, bahan-bahan bajunya kurang etis gak memberi rasa hormat kepada, ya, ibadah ketika orang tua bilang, nah, bajunya diganti lah mending, mending, kata wajar, sekarang mah, jamannya mah udah canggih, mending iya 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 tersihan nampak, kurutnya setengah-tengah itu yang disini itu kurang seksi mah, kurang seksi mah, kurang, kurang makanya kami para pendeta jangan kami dibawa jatuh dalam pencobaan Ya kita juga manusia Yang mata kan untuk melihat Sudah lagi, saya kotban, saya kan melihat sudaran Gak mungkin saya tutup mata kan Tapi pakai masker bilang begini Ya kan Jatuh ke bawah Bener, bener, bener Coba lah Berikan rasa hormat sama Ya Aku lagi ke mall gitu Tapi kalau Jumat gue semua Saya percaya lah Pakainya bagus-bagus Gak kurang bahan bagus Menurut bahan semua Sampai banyak kemari Gak sederhana gue mau baik-baik Gak sederhana sama Yesus Sebab itu Bahwa Perbuatan kita bahkan Menentukan apa yang kita terima Jadi apa yang kita tahu Pasti akan kita Jadi guna Apa prinsip-prinsip kasih Prinsip-prinsip Alkitab Sikap yang baik Yang bermurah Beretika Beretika dalam Amin Amin Kecantikan saudara itu Mabiasa Kegantinan Suara Mabiasa Segera tau gak Ganteng Cantik itu Ya Saudara ketika mati Akan kembali kepada Degu dan tanah Makanya apa Bu 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 Itu alis yang Ditarik-tarik 15 meter Itu bibir Jangan ditebal-tebal Pada istri Sampai ditebal-tebal Jangan-jangan Itu kita mati Kembali kepada Bener Udahlah Hidup apa adanya Jalan Karena Kecantikan Kegantinan Untuk apa Sedangkan penampilan Suara Baik Tapi hatinya Busuk Penungguan kejahatan Penungguan tulang Buluan Tata Alkitab Kecantikan itu Disini Hati yang Bumah Saya punya Istri Puji Tuhan Ya Puji Tuhan Lu gak hedon Benar Saya punya istri Lu gak hedon Anda lagi hedonisme Terlalu bahan Parah Lu hedon Hedon Bukan gak bisa Beli Bisa 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 Dia bilang Musa Bapak Udahlah Belian Biasa Saja Mendingan Bidya Tapi kan Kamu si pendeta Perlu kamu Bidya Tapi Kalau saya Ini Kok Pendeta boleh Di depan Gue Hahahaha Kata Kalau gue Di Seri gue Sobih Tapi kan Saudara gue Saya akan Korba Di depan Saudara Gak mungkin Saya pakai Celan yang Robek-Robek Iya kan Iya kan Gak mungkin Saya pakai Jazz yang Robek-Robek kan Iya kan Tapi kalau Suka Lihat Di depan rumah Saya Itu hidupnya Sedangkan Kalau kaya Dibilang Saya kaya Amin Lo Yang kesana Diri Kaya Kaya Benar Kaya Itu kan Coba Tentang Lu Kaya Jasmani Dan Kaya Kaya Lohan Bukan Kaya Kaya Yang lain Bukan Sama Kita baca Dua Tiga Iya Tetapi Yang Kesukaannya Ialah Dan yang Merenukan Taurat itu Siang Dan malam Jadi Ciri-ciri yang ketiga Orang yang cinta Firman Tuhan Adalah Mereka Kesukaannya Ialah Firman Tuhan Dan Merenukan Taurat Tuhan Siang Dan malam Apa sih Sebenarnya Itu Taurat Tuhan Jadi Kata Taurat Ini Berbicara Tentang Yaitu Perintah Ajaran Hukum-hukumnya Tuhan Nah Kalau kita Perhatikan Bapak Ibu Di dalam Alkitab Sudara Ada Sepuluh Hukum Taurat Yang diberikan Alat Kepada Musa Pada Jaman Tetapi Kalau Kita Pelajari Alkitab Kita Lebih Dari Sepuluh Hukum Taurat 613 Hukum Taurat Di dalam Perjanjian Baru Hukum Taurat Dihilapi Oleh Yesus Tindak Hukum Kasih Kasih Tuhan Alam Alam Sebenar Hatimu Dan Kasih Sesama Taurat Tidak Bisa Mengamatkan Saudara Yesus Yang Bisa Mengamatkan Saudara Taurat Hanya Menjadi Yaitu Contoh Supaya Saudara Hidup Benar Menjadi Pelaku Firman Tuhan Ibarat Alaram Dalam Ibu Bersudah Bukan Apalah Bercara Tentang Firman Tuhan Tapi Firman Tuhan Tidak Bisa Membawa Saudara Ke Surga Kata Gadame Yang Bisa Membawa Saudara Ke Surga Adalah Yesus Kristus Tuhan Iman Saudara Percaya Kepada Kristus Mata Saudara Diselamatkan Amin Apa Itu Kesukaan Pak Tadi kan Taurat Kesukaan Berjara Tentang 126 Kali Disebutkan Dalam Alkitab Perjanjian Lama Yang Artinya Condong Artinya Sendung Kepada Sesuatu Atau Senang Atau Memiliki Yang Namanya Gairah Jadi Orang Yang Rajin Baca Alkitab Orang Yang Rajin Pujian Penyambang Orang Yang Rajin Berdoa Saya Percaya Mereka Memiliki Gairah Hidup Makanya Tidak Sedikit Banyak Orang Kristen Tidak Memiliki Gairah Hidup Tidak Memiliki Semangat Jawabannya Adalah Karena Mereka Tidak Mau Berkomunikasi Dengan Tuhan Sudah Mulai Malas Baca Alkitab Pak Bukan Saudara Hari Hari ini Tidak Memiliki Gairah Hidup Salam Saya Baca Alkitab Selain Daud Ada Dua Toko Yang Suka Merenungkan Kematuhan Yang pertama Siapa Yosua Yosua Bapak Ibu Bergantian Dari Musa Yosua Mampu Membawa Bangsa Israel Untuk Masuk Kepada Tanah Yang berlimpah Susu Yosua Dan Lalu Yang kedua Yusuf Surah Yusuf Sekalipun Dijahati Oleh kata-katanya Alkitab Surah Berkata Bahwa Yusuf Menjadi Perdana Menteri Di Mesir Menjadi Orang Dua Di Mesir Alkitab Surah Berkata Apapun Yang dikerjakan Oleh Yusuf Tuhan Berhasil Pak Bu Salam Saya Saya Minta Sudah Sudah Marilah Baca 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 Kitab Kita Saya Memohon Dari Dari Kami Kalau Sudah 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 Baca Baca Kitab Sudah Amin Baca Kitab Kita Pak Sayang Hidup Sudah Sekali Jangan Sia Siakan Hidup Sudah Selan review nanti yang ulangnya dalam satu hari 24 jam apa yang saudara terbuat dengan Tuhan sering sekali kita banyak membuat bagi dunia ini bukan untuk Tuhan padahal saudara bisa hidup diberkati terima buddhiza Tuhan cuma mau satu terima saudara mendekat kepada diri saya ingin tanya jujur yang jujur masuk surga siapa di sini yang udah mulai bahas baca Alkitab yang jujur masuk surga oh puji Tuhan jujur semua puji Tuhan emang kelihatan sih semangat bosan rajin-rajin baca Alkitab kan saudara kan ke kantor gak harus bawa Alkitab juga kan di mobil di kereta saudara kan ada Alkitab rekornik kan saudara bisa download gak apa susahnya sih apa sih susahnya berikan waktu gitu 5 menit sama Tuhan baca nah bagaimana pak supaya kita bisa mau baca Alkitab memiliki kerinduan saudara buat jadwal tanpa saudara membuat jadwal saya yakin saudara tidak akan memiliki yang namanya kerinduan untuk baca Alkitab dari sekarang kan ada panduan kan setiap tahun itu saudara ada panduan kalau saudara pergi beli Alkitab itu ada panduan makanya saudara ya mulai sekarang besok saudara bikin panduan oh besok saya baca kejadian pasal 1 hari tanggal bulan oh besok hari selasa saya baca kejadian pasal 2 hari tanggal kalau udah dibaca jenis oh jenis rambu lagi baca lagi kejadian pasal 1 saya sama keluarga saya bapak bu istri anak-anak saya itu kita punya grup gitu ya grup baca alkitab kita gak ada kata sibuk saya bilang pak saya sibuk apartemen saya dimana-mana usah saya dimana-mana gak ada waktu pak botis pak saya sibuk pak ngurusin suara misalnya gak ada waktu saya pak bapak gak tau gak ada ya saya sibuk dan harusnya berdua ayo nah sebelum saudara tidur itu baca alkitab penima satu pasal ayo lah pas saya mau sunjuk dihadapan saudara dekat minggu hari ini supaya saudara punya kerinduan tadi saya pagi BTC saya sunjuk sampai saya nangis saudara mau punya komitmen mau gak diberlarui mau saya setuju hari ini saudara punya minggu minggu karena minggu ini jadi setiap yang keluar dari minggu ini perkataan-perkataan Allah sendiri gak ada yang ditutupin hidupan minggu ini semua pasti akan terbohong saudara bisa berbohong tapi gak saudara bisa ibu pendeta tapi Tuhan kita gak pernah bisa berbohong karena Tuhan kau isi hati saudara pikiran saudara saya berdoa kalau saudara mau baca alkitab dan melunuhkan kemampuan Tuhan maka sudah akan menjadi semua sama seperti Kristus apapun yang saudara doakan hari bersaing Tuhan dari saudara mendaki mau disembuhkan rumah tangga dibudikan ekonomi dibudikan oleh Tuhan karena bagi Allah tidak ada yang mustahil beri tepuk tangan di saudara terpuk tangan yang luar biasa buat Yesus saudara saya katakan Haleluya saudara saya katakan Haleluya Tuhan